Aduh internet lemot banget Gak bisa, gak bisa, gak bisa gini Yah lah chill, ngapain sih? Hiburan yuk, timburan Dia tauin gua aja masih banyak gini Gak lupa tinggalin aja kita cuti Cuti gua udah abis, dari kemarin gua keluar kota mulu Oh my god Gua betul hiburan green No thanks, gua gak mau nomorin gua Go away Gak ada yang mau nomorin hiburan Gak Tuhan, cici betul hiburan Ini cici kemana dah? Cici kemana? Cici kemana? Wah, dimana nih? Topi? Loh Wah, bantah leher Wah, wah, wah Waduh, apaan nih? Bentar, bentar ini semua tuh apa ya? Wah, dimana nih? Oh, gambir? Apaan nih? Apaan, apaan, apaan? Tiga kereta api Ke Bandung? Ya, liburan! Let's go, let's go Let's go Let's go Hai guys Sekarang kita udah di Bandung Tuh Udaranya lagi enak, sejuk, gak gitu panas Jadi, hmm, enaknya sih langsung makan ya Tapi, barang gue liat nih So, kita ke hotel dulu Nah, hotelnya tuh deket banget dari sini, jadi kita jalan kaki aja Stronger, oke? Let's go Capcus Ternyata hotelnya gak sedeket yang gue kira Lumayan jauh Nah, hotelnya tuh deket banget dari sini, jadi kita jalan kaki aja Tapi, di kanan kiri udah ada tukang Wartek! Mie ayam, jadi lapar kan? Tapi, kita hari ini udah punya Itinerary buat pergi ke satu tempat Restoran di Bandung yang Hmm, enak banget Makanannya katanya Jadi, sabar Kita ke hotel dulu Kalau barang-barang yang Berat ini Nanti baru kita makan Jadi, enjoy aja lagi Oke Sekarang kita udah nyampe di hotelnya, ayo kita ke kamar Di sini Jadi, ini udah lepek kan, sebelum kita ke destinasi selanjutnya Gue mau beres-beres Nah, sasya lovers Tadi gue udah mandi Gue udah beres-beres Udah siap lagi buat kita pergi keluar Cobain makanan-makanan di Bandung Nah, ini pas banget udah lewat jam makan siang So, kita langsung aja jalan Nyobain yang hits-hits di Bandung, oke? Let's go Siang, Pak Iya Iya Terima kasih Kita akhirnya sampai Tadi udah tidur Bangun, tidur, bangun Oke Jadi, tempat ini tuh Jadi salah satu destinasi hits di Bandung sekarang ini Jadi, namanya Taman Kardus Kaan Konsepnya emang semuanya terbuat dari kardus Nih, nih ya Nih kardus, nih kardus Nih kardus Nih kardus Nih kardus, nih kardus Nih kardus Jadi kayak ada hutan-hutan pinusnya gitu ya Ya gak sih? Pinus gak sih? Nih kardus Nih kardus Nih kardus Nih kardus Nih kardus Oh, dalam sana Nih kardus Yuk kita lihat dulu ke dalam Sebelum kita makan Pasar dong Wah, wah Mbak, saya bisa gak ya mbak? Mbak, boleh nggak ya? Oh ya, tanya. Bisa nggak? Oh ya, tanya. Bisa nggak? Oh ya, tanya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Wow, bapak. Ketisnya gue ngembang. Nah, highlight-nya dari tempat ini adalah ini. Jadi ini yang namanya teman kardus. Semuanya terbuat dari kardus. Jadi apa aja yang terbuat dari kardus penasaran? Kita langsung masuk ke dalam. Oke. Nah, oh. Ini asik banget. Ini pohonnya asli nih. Nggak kardus nih. Asli. Jadi yang kardus itu adalah meja sama bangkunya. Ini kok saya selesai lihat nih ya. Nih guys ya. Ini bener-bener asik kardus. Agak-agak lembab, agak-agak dingin. Ini bisa didudukin ya, mbak? Bisa ya? Nggak bakal jatuh. Saya juga nggak bakal jatuh ya, mbak? Oh, bisa sama-sama 10 kilo. Oh, ininya kok bergerak ya, mbak? Mbak, nariknya. Semua gerak, semua gerak. Mbak, mbak. Bagaimana? Keluarnya, mbak. Minta tolong ahlinya. Oh ya, terima kasih, mbak. Oh, ini yang unik juga lapunya dari kardus. Lihat, jadi semua interior ruangan ini tuh dari kardus. Itu deh. Langsung aja ya, kita pesen menu Iwi restoran ini. Karena katanya Taman Kardus ini bukan cuma cantik tampilannya, unik. Tapi juga rasa makanannya enak. Jadi kita akan pesen beberapa menu bestseller mereka. Oke, kita coba. Ini waktu yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, kayaknya kita mulai dari si cirengnya dulu. Oke, karena dia starternya. Tada! Nah, cirengnya ini ketambahnya terbuat dari ungu ungu. Dicampur kanji. Jadi, biasa kan kanji doang tuh kalau cireng. That's why dia warnanya ungu. Dari teksturnya sih renyah. Dia udah nggak panas nih sebenarnya. Karena udaranya dingin banget kan. Jadi makanan pasti cepet dingin. Tapi kita coba ya. Teksturnya masih renyah banget. Ini dicocok, dicocokin ya ke sambal. Sambal rujak. Oke, cireng sambal rujak itu juara. Makan ya. Biar. Teksturnya garung banget. Runya. Tapi rasa cirengnya nggak terlalu berubah. Masih kayak eb, eb, eb. Eh, copot, eh, copot, copot. Masih kayak cireng pada umumnya. Rasa ubi ungunya sama sekali nggak dominan. Jadi cuma warna. Doa. Tapi ini sambal rujaknya enak banget. Manis-manis, asam, pedas gitu. Jadi cocok kalau kita jadikan buat ngemil-ngemil bareng es kopi. Atau apa? Hmm. Ini lewat. Terus, nggak tau ya teksturnya rujaknya mungkin bikin dia jadi garing. Soalnya ini renyah banget. Even ketika dia udah nggak panas. Hmm. Lebak. Sekarang saatnya kita coba si nasi. Nasi goreng hidung, si hitam. Jadi ini ada kerupuk tersanjung. Lalu nasi gorengnya hitam itu. Nih ada si buncis sama jagung. Sama ada lortif luk. Ada rawit juga. Jadi seperti makanan hitam pada umumnya. Ini karena pakai tinta cumi. Nah tinta cumi itu bahayanya adalah dia tuh amis. Sebenernya kalau nggak bisa diolah. Jadi kita akan coba ini amis atau nggak. Ini real review. Enggak. Nggak amin. Nggak apa juga. Certa ada wortel tapi warasanya jadi hitam. Karena kenapa cinta cumi. Hmm. Rasanya lucu. Kayak ada rasa cumi. Tapi nggak ada cumi-nya. Ini jadi nggak ada daging ya. Nggak ada daging, nggak ada ayam, nggak ada cumi. Cuma ada cinta cumi-nya. Masih enak. Hmm. Hmm. ini masinya agak-agak lengket-lengket itu kayaknya karena si nasi minyaknya oh agak pedih, kita coba pakai telur sepoknya amat gak ya ada cacin sama ada lalapan, jadi yang suka lalapan ini bisa jadi sugar overall kayak nasi goreng biasa, cuma ada aroma cumi terus warnanya hitam jadi lucu buat kita foto tapi rasanya oke kok, not bad, tapi enak nah ini es kopi, melon dia yang katanya hits kita cobain pantesan, manis, belum diaduk kakak jadi gulanya di bawah, jangan lupa diaduk oh gak strong loh jadi gue itu tipe yang gak terlalu suka minum kopi sebenarnya dan ini buat gue gak gitu strong kayak kopi susu tapi rasa lemon, melonnya gak gitu rasa sebenarnya cuma aroma-aroma doang, mungkin ini cuma jadi gula emang oke, ke next ke yang selanjutnya ini dia highlightnya, si seblak yang kata orang Bandung jadi dessert saya juga bingung kenapa jadi dessert nah, hobloknya dia itu seblak kuah ya tuh, seblak kuah seperti biasa ada si krupuk orange ini oke, terus dia ada apa ini namanya? batagor batagor kering, jadi kayak tahu tahu di goreng gitu terus ada telur lalu ada sayur-sayuran hijau dan yang pasti ada rawit syai oke, kita coba aja oh ada jeruk, jadi kita kucurin jeruk dulu hmm, jeruk limu gak ada akhirnya aduk aja ya ini porsinya cukup untuk berdua, kayaknya lumayan gede jadi social lovers bisa sharing sambil coba-cobain menu yang lain ini katanya one of the best menu dia punya jadi cobain kerupuknya dulu the highlight sebelah kan kerupuknya kalo kelembekan gak enak, kalo kekerasan juga gak enak hmm, kerupuknya pas hmm, gak terlalu pedas hmm, bahkan gak pedas buat gua tapi kuahnya enak kuahnya enak ini dia di dalam itu kayak ada pangsit goreng, kayaknya tuh ada lagi pangsit goreng jadi kita cobain lagi ya betul, pangsit goreng dalamnya aci oh ini enak tapi jangan bayangin sebelah berbumbu kayak yang di Jakarta gitu loh yang pedasnya setengah mati, bukan ini bukan gitu tapi ini enak, kayak kaldu kuah-kuah anget-anget jadi sore-sore yang mendungin ini enak banget hmm, pedas tiba-tiba kayaknya kemakan rawit deh tapi enak jadi gue suka pedas mungkin bilang mbaknya jangan dipotongin rawit di dalamnya soalnya koknya enak emang jeruknya itu tadi gak gitu ada air nekanan tapi wanginya berasa ya karena dia limo nah gue sih cuman cocok sama rasa ini menurut gua nilainya berapa ya ah jangan kasih nilain dulu deh soalnya ini kan seblak yang ada di cafe hits sebenarnya kalau di Bandung itu seblak itu ada dimana-mana ada di kaki lima ada di pinggir jalan ada dimana-mana jadi nanti setelah ini karena ada satu seblak yang hits banget di Bandung kita akan coba kesana kalau ini harganya itu Rp25.000 seporsi tadi nasi gorengnya itu Rp38.000 kirengnya Rp28.000 nah alamat lengkapnya akan ada di bawah ini tapi paling gampang pake GPS sih gitu dia buka jam 9 pagi sampai jam 9 jadi kayaknya suasana yang paling enak itu datang di sore hari karena dia udah gak panas adem terus kita masih bisa foto-foto cantik di depan ya kan yaudah jadi tunggu sekarang ini Cici akan pergi langsung ke satu tempat seblak tinggi jalan ditunggu reviewnya dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih